Roti kali ini teman-teman di adonnya tanpa menggunakan mixer, tanpa diuleni dengan tangan Tapi hasilnya benar-benar kalis dan elastis Saya modal 250 gram tepung terigu Hasilnya jadi roti jumbo, gede banget dan ini bisa dijual dengan harga Rp 75.000 Rotinya walaupun tidak diuleni, dia tetap empuk banget, lembut banget, bahkan sampai 4 hari Ini kalian lihat ya bagaimana bagian dalam rotinya Ini sampai bingung ini roti atau kapas karena pokoknya ini benar-benar lembutnya luar biasa banget Sekarang pokoknya langsung aja saya mau kasih lihat ke kalian seperti apa cara membuat roti kali ini Pertama-tama saya timbang susu cair dulu, saya pakai susu cair full cream ya teman-teman Kemudian tambahin sama ragi roti dan juga gula pasir Gula pasir ini boleh kalian kurangin, boleh juga kalian tambahin ya Kalau kalian suka yang lebih manis hasilnya nanti Nah kemudian 3 bahan ini kita aduk-aduk dulu teman-teman Ini akan saya diamkan dulu sekitar 10 menit ya Supaya raginya tuh aktif dulu Nih, ini raginya aktif Tandanya tuh dia berbuih seperti ini teman-teman Oke, kalau sudah seperti ini kita akan lanjut ke step yang selanjutnya Disini saya akan menambahkan 1 butir telur Telurnya utuh ya, pakai kuning dan juga putihnya Terus kita aduk supaya dia kecampur dulu Supaya rotinya nanti jadinya tuh wangi Saya menambahkan pasta susu disini teman-teman Kemudian kalau sudah kecampur ini saya masukkan tepung terigu Pakainya tepung terigu protein tinggi ya teman-teman Supaya roti kita tuh maksimal Saya pakainya merek cakra emas ini Tambahin garam Kemudian ini kita aduk teman-teman ya Turunin dulu Oke, ini saya akan kasih lihat ke kalian Benar-benar prosesnya itu Tanpa saya skip ya Supaya kalian tahu bahwasannya adonan ini Benar-benar tidak dimixer Dan juga tidak diuleni dengan tangannya Caranya seperti ini aja Diaduk-aduk Nah, kalau ada Adonannya sudah mulai kecampur kayak gini Tambahin dulu butter cair ya teman-teman Ini 2 sendok makan pakenya Terus baru lanjut lagi Ini kita aduk semuanya Sampai kecampur merata Maaf ya videonya agak panjang Karena tidak saya potong-potong Tidak saya skip Biar teman-teman bisa lihat prosesnya Karena ada yang bilang Waktu itu saya bikin roti juga Tanpa mixer, tanpa ulen Tapi ada yang komen katanya Ini pasti adonannya di mixer Katanya gitu Nah, di video ini saya akan kasih lihat Benar-benar Seperti apa prosesnya Tanpa dipercepat Tanpa di skip Tanpa dipotong-potong videonya Ya Tuh, teman-teman Kayak gini aja Beneran kan Ini tanpa saya mixer Tanpa saya uleni dengan tangan Kalau sudah kecampur kayak tadi Sudah kita tutupin aja Ini saya tutupnya pakai plastik wrap Supaya benar-benar Ketutup rapat Dia di dalam mangkuk itu Terus ini akan saya diamkan Selama 60 menit Ini di suhu ruang aja Saya diamin ya teman-teman Dan nanti setelah 60 menit Hasilnya tuh jadi seperti ini Adonannya mengembang Mangkuknya jadi full ya Seperti ini Terus kita buka deh Dan ini akan kita keluarkan dari mangkuknya Ini coba kalian lihat Serat-seratnya Ini karena tadi Di fermentasi selama 60 menit ya Adonannya tuh kayak gini teman-teman Nah ini Kita tuang ke alas silikon Atau silikon mat Seperti ini Supaya tidak lengket Kita kasih sama butter dulu sedikit Disini Baru kita tuang Adonannya ini sudah kalis teman-teman Selama tadi kita fermentasi ya Sekarang ini kita satukan lagi Semuanya Adonan ini agak lengket Tapi ketika kita kasih butter di tangan Dia jadi tidak lengket lagi di tangan Jadi tenang aja Kalian tidak perlu menambahkan tepung terigu ya Tuh adonannya cantik banget Jadi bener-bener ini ya teman-teman Tanpa mixer tanpa diuleni Adonannya tuh tetep bisa kalis elastis Asalkan takarannya bener ya Jadi kalian yang belum punya mixer roti Jangan khawatir kalian tetep bisa bikin roti yang empuk dan lembut Asalkan kalian tahu Rahasianya Kalian tahu takaran yang bener Dan tahu gimana step by stepnya Supaya hasilnya tuh Tidak gagal ya Nah terus ini adonan tinggal kita bulatkan Kayak gini teman-teman Setelah ini mau saya potong-potong Mau saya bagi Karena roti ini akan saya bikin Jadi roti kepang jumbo Gede banget nanti hasilnya teman-teman Kita bikin memanjang Terus kita pipihkan ya Liatin aja nih prosesnya seperti apa Terima kasih telah menonton Kalau sudah kita potong tiga sama rata seperti ini Ini kurang rapi sih teman-teman ya Kalau nanti kalian bikin Kalian bikin aja lebih rapi dari ini Terus ini kita kasih isian dulu Setiap kepangannya Supaya nanti ketika dimakan tuh Ada sensasi keju di dalamnya Kasih sama keju cheddar parut seperti ini Terus kita bungkus deh Kita tutup ini adonannya Pastikan sampai benar-benar ketutup rapat ya Lanjut lagi Untuk kepangan yang keduanya Kedu keju juga Terus kita tutup rapat Terus dilanjutin juga sama yang ketiga nanti ya Nah Ini sudah Yang kedua Yang ketiga juga sudah Sekarang ini mau saya salin dulu ke atas permukaan loyang Saya sudah siapin loyangnya oven Ini saya olesin butter Kalian bisa juga kasih baking paper ya Saya kehabisan baking paper Jadi saya loyangnya diolesin sama butter aja Lanjut Kita kepang ini adonannya Kayak ngepang rambut teman-teman Kayak gini aja Puter-puter kayak gini Okay oke ini sudah selesai tinggal dirapi-rapikan bagian atasnya mau saya putar dikit terus ditaruh di belakangnya nah kayak gini ya kalau kalian bisa ngepang lebih cantik lagi silahkan kalian ngepang yang lebih cantik dari ini ya tuh kayak gini sudah sekarang ini akan kita istirahatkan kita proofing selama sekitar 30 menit atau lebih ya tergantung suhu di ruangan masing-masing saya proofing di dalam oven mati selama 30 menit nah setelah 30 menitan dia jadi mengembang kayak gini teman-teman jadi tambah gede kita olesin sama susu cair dan ovennya tadi sekarang kita nyalain kita panaskan suhu 170 derajat api atas bawah ya kalau ovennya sudah panas baru adonannya ini boleh kita masukin ya jadi jangan masukin di saat oven belum panas itu nanti roti kalian bisa gagal oh iya ini saya taburin keju di bagian atasnya supaya tambah oke lagi tampilannya dan rasanya tambah enak nih oven sudah panas baru saya masukin adonannya saya taruh di paling bawah bisa ditukar-tukar nanti taruh ke tengah kalau misalnya bagian bawahnya sudah matang ya saya pakai oven mito fantasi MO88 kalian bisa order di WA sini ini enak banget dipakai buat bikin roti nih setelah 20 menitan rotinya sudah matang dan kita oles sama butter teman-teman wuh ini rotinya baru keluar dari oven wangi banget sekarang tampilannya jadi celing mengkilap kayak gini ukurannya gede teman-teman ini penuh satu oven tadi tuh lihat panjangnya saya kasih sendok biar kalian bisa lihat perbandingannya ya ih rotinya empuk banget ini lembut banget teman-teman ini masih hangat nih rotinya saya akan buka bagian dalamnya pokoknya saya jamin anti gagal selama kalian ikutin takaran dan step by step yang saya contohin terus ini lembut empuknya tuh tahan sampai 4 hari teman-teman di suhu ruang tapi kalian masukin ke dalam wadah yang tertutup rapat ya jadi tidak kena udara pokoknya selamat mencoba resep kali ini semoga kalian sukses dan buat yang mau jualan semoga jualannya laris manis ya tonton juga masih banyak video-video roti yang lainnya yang ada di channel ini yang bisa kalian ikutin juga pokoknya makasih banyak sudah nonton video ini kalau kalian belum subscribe silahkan subscribe dulu channel ini ya kalau punya saran mau bikin roti apa lagi silahkan kalian komen aja di video ini ya oh iya saya bakalan ngadein giveaway hadiahnya nanti ada oven sama mixer pokoknya kalian subscribe channel ini dan tungguin infonya ya di video-video saya nanti pokoknya nanti bakalan saya umumin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati